Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan Sub tema 1 jenis-jenis pekerjaan Nah, hari ini kita masuk di pembelajaran 3 Nah, sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran yang akan dicapai hari ini adalah Yang pertama, dengan mengingat kembali dalam menjaga kelestarian sumber daya alam Siswa dapat mengidentifikasi upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dengan tepat Lalu yang kedua, dengan mengetahui berbagai jenis pekerjaan Siswa dapat menentukan peran dalam jenis pekerjaan dengan tepat Yang ketiga, dengan mendengarkan perjelasan guru Siswa dapat mempengaruhi macam-macam jenis cerita fiksi dengan baik Lalu yang keempat, dengan mengetahui jenis-jenis cerita fiksi Siswa dapat menentukan sebuah judul cerita berdasarkan jenis cerita fiksi dengan tepat Lalu, materi pembelajaran hari ini Yaitu upaya menjaga kelestarian alam Jenis-jenis pekerjaan dan perannya Dan jenis-jenis cerita fiksi Oke, nah kemarin teman-teman sudah belajarkan tentang cerita fiksi Nah, disini bunda akan mengingatkan Apa itu cerita fiksi Yaitu cerita hayalan yang tidak terjadi sebenarnya Cerita fiksi dibuat berdasarkan pada imajinasi dan kreativitas dari penulis cerita Nah, contoh cerita fiksi sebagai berikut Ada Kancil si Pencuri Ketimun Ada Maling Gundang Ada Lutung Kasarung dan Purbasari Lalu ada cerita fiksi berupa novel Raskar Pelangi Nah, mungkin teman-teman disini sudah ada yang pernah baca ya novel Raskar Pelangi Oke, selanjutnya Lalu cerita fiksi itu dibagi beberapa jenis teman-teman Nah, yang pertama itu ada cerita jenaka Cerita yang membawa kesan mengembirakan karena ceritanya itu lucu Nah, contohnya itu si Kabayan Lalu itu ada jenis cerita fiksi berupa mitos Cerita perusahaan rakyat yang benar-benar dianggap suci oleh yang mempunyai cerita Nah, mitos ditokokan oleh para dewa atau makhluk setengah dewa Nah, contohnya itu cerita tentang Nyai Rorokidul atau Ratu Laut Selatan Nah, lalu kita masuk yang ketiga Yaitu tentang legenda Cerita perusahaan rakyat yang dianggap benar-benar terjadi Tetapi dianggap tidak suci Nah, contohnya itu Sang Kuryang dan Maling Gunang Lalu ada Dongeng Jadi, cerita yang tidak dianggap benar-benar terjadi Nah, contohnya Dongeng Ajisaka Nah, teman-teman kalau untuk Dongeng Pasti teman-teman sudah pernah baca atau sering ya Dan punya bukunya ya teman-teman Dongeng-dongeng ada di rumah Lalu yang kelima itu Fabel Cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berpilaku menyerupai manusia Jadi, cerita tersebut tidak mungkin kisah nyata Fabel adalah cerita fiksi Maksudnya hayalan belakang atau fantasi Kadang Fabel memasukkan karakter minoritas berupa manusia Nah, contohnya nih Si Kancil dan Buaya Lalu selanjutnya Jenis yang ke-6 Yaitu Cerita lama yang berhubungan dengan sejarah Serta menceritakan keberanian Kepalawanan Kesatriaan Dan keajaiban seseorang Contohnya ada si Pitung dan Roro Jonggrang Lalu yang ke-7 Ada cerita pendek atau cerpen Jadi, cerita berbentuk prosa dalam ukuran yang luas Yaitu cerita dengan plot dan tema yang kompleks Karakter yang banyak Dan setting cerita yang beragam Nah, contohnya itu dengan tema menceritakan tentang persahabatan Tentang permainan Nah, masih banyak lagi Lalu ada yang Ada Contoh jenis Cerita fiksi berupa novel Nah, suatu cerita yang Alur Alur panjang yang mengarang kehidupan manusia Bersifat imajinatif Serta menceritakan kehidupan manusia Hingga terjadinya Konflik yang dapat menyebabkan perubahan nasib Bagi para pelakunya Nah, contoh novelnya Sang Pemimpi Yaitu novel kedua dari Laskar Pelangi Nah, sepertinya teman-teman punya nih Novel-novel kesayangan di rumah ya Oke, lalu tadi Bunda Tata Dari tadi itu tersebut prosa Nah, teman-teman Apa sih itu prosa? Nah, disini Bunda akan jelaskan Tentang prosa Prosa adalah Suatu karya sastra Yang bentuk tulisannya bebas Atau tidak terikat dengan Berbagai aturan Dalam menulis seperti Rimah Diksi Irama Dan lain sebagainya Nah, lalu prosa itu Mempunyai ciri-ciri Ada sembilan ciri-ciri prosa Yang pertama Bentuknya bebas Lalu yang kedua Memiliki tema Mengalami perkembangan Lalu terdapat urutan pariwisata Lalu terdapat tokoh di dalamnya Memiliki latar Terdapat amanat Pengaruh bahasa asing Dan nama pengarang Dan prosa itu dibagi dua jenis Yang pertama ada prosa lama Prosa lama Prosa lama adalah jenis prosa Yang tidak atau belum dipengaruhi oleh kebudayaan luar Dan biasanya disajikan secara lisan Lalu prosa baru Prosa baru jenis prosa yang telah Mengalami perubahan Akibat pengaruh kebudayaan barat Nah, lanjut kita akan Belajar materi Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam Nah, Buda juga disini ingin mengingatkan Teman-teman tentang sumber daya alam Yang sudah kita pelajari di tema-tema Setema-tema kemarin Oke Yang pertama itu Apa sih tentang kelestarian atau pelestarian Yaitu suatu proses atau teknik yang didasarkan pada kebutuhan individu itu sendiri Nah, sumber daya alam nih Teman-teman yang sudah hafal banget pasti Yaitu Sesuatu yang dimanfaatkan Untuk berbagai kepentingan Kehidupan Kepentingan dan kebutuhan hidup Lebih sejahtera yang ada di lingkungan sekitar kita Lalu Nah, upaya Gimana ya Upaya menjaga sumber daya alam Nah, kita harus melakukan Yang pertama Dalam pelestarian hutan Nah, kira-kira apa saja sih Agar hutan kita tetap terjaga Yang pertama itu kita Melakukan kegiatan Penanaman kembali hutan yang gundul Teman-teman Dan Menjaga penembagaan liar Dan pembakaran hutan Kira-kira apa ya Perlengkapan yang dibutuhkannya Yang dibutuhkannya adalah Bibit pohon Contohnya pohon jati Lalu cangkul Untuk menggali tanahnya Lalu Apa sih pengaruh Setelah kita melaksanakan Kelestarian hutan Yaitu Agar Tidak terjadinya Longsor Dan Atau juga mengurangi Terjadinya longsor ya teman-teman Oke, lalu yang kedua Pelestarian Sungai Bagaimana sih Dan kita harus melakukan apa ya Yang pertama Tidak membuang sampah Ke sungai Lalu Tidak membuang limbah Rumah tangga Dan industri Ke sungai Nah Perlakapan yang dibutuhkan Agar sungai tetap Tetap Lestari itu Kita butuh juga Alat penyaringan kotoran limbah Atau kotoran Sampah Dan pengaruhnya Yaitu Nanti sungainya Akan menjadi bersih Dan bebas limbah Lalu yang kedua Pelestarian danau Nah Bagaimana Yang pertama Jangan membuang sampah Dan limbah Sembarangan Lalu batasi Daerah Pemancingan Nah Agar danau Tetap bersih Kita perlu Menyediakan Tempat sampah Dan pengaruhnya Yaitu Terjaganya Keseimbangan Ekosistem danau Dan danau juga Akan menjadi bersih Kempat Pelestarian Pantai Dengan cara Melakukan Reklamasi laut Dengan menanam Hutan bakau Di sepanjang Pantai Dan membangun Cagar alam Di sekitar pantai Untuk melestarikan Hewan-hewan Yang hidup di pantai Yang dibutuhkan Yaitu Tanaman bakau Dan menyediakan Tempat sampah Pengaruhnya Yang setelah Kita lakukan itu Sebagai Pencegah Abrasi Dan erosi Pengikasan tanah Di kawasan pantai Nah Lalu Teman-teman Kita akan Belajar tentang Jenis-jenis pekerjaan Dan perannya Nah Kemarin juga Teman-teman Sudah belajar Jenis-jenis pekerjaan Kan Nah Sekarang Bunda akan Jelaskan tentang Peran Dari pekerjaan Tersebut Yang pertama Teman-teman Lihat gambarnya Ada pak polisi Nah Siapa ya Yang cita-cita Tanyain Jadi polisi Ini loh Perannya Teman-teman Yang pertama Memelihara Keamanan Menegakkan Hukum Dan Memberikan Perlindungan Kemasyarakat Lalu Ada Juga Pilot Nah Pilot itu Yang pertama Pasti teman-teman Tau nih Ya Bener Menerbangkan Pesawat Dan Pilot juga Bertugas Menjaga Keselamatan Penumpang Nah Lalu Ada dokter Dokter Perannya Yaitu Memeriksa Kesehatan Kesehatan Kita Lalu Memberikan Resep Obat Nah Ada guru Seperti Bunda Tata Bunda Nola Dan Bunda Devi Yang Perannya Yaitu Mengajar Dan Membimbing Lalu Ada Pemadam Kebakaran Yang Perannya Melakukan Pemadaman Api Dan Menolong Para korban Yang terjebak Dalam Kebakaran Nah Selanjutnya Yaitu Ada Petani Nah Yang petani Perannya Adalah Menghasilkan Bahan Pokok Makanan Dan Mengelola Perkebunan Oke Teman Teman Sekian Material Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Teman Teman Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Dari Penjelasan Bunda Ya Tetap Semangat Belajar Di rumah Ya Teman Teman Ya Dan Selalu Jaga Kesehatan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh